masih semangat yang belakang semangat belakang semangat kalau semangat coba sama-sama semangat kita kita sambut kedatangan Rasulullah di tempat ini coba semangatnya saya buktikan Sallallahu Alaihi Wasallam Sallallahu Alaihi Wasallam Sallallahu Alaihi Wasallam satu kali lagi Sallallahu Alaihi Wasallam Sallallahu Alaihi Wasallam Sallallahu Alaihi Wasallam Sallallahu Alaihi Wasallam biar ganjir satu kali lagi Sallallahu Alaihi Wasallam Sallallahu Alaihi Wasallam Sallallahu Alaihi Wasallam Sallallahu Alaihi Wasallam Masya Allah mudah-mudahan semuanya masuk syurga bersama Nabi semuanya jadi orang sukses orang berhasil berkah dunia dan akhirat Sallallahu Alaihi Wasallam Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh Wa Alaihi Wasallam Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh Adratil Mukarramin Wa Al-Mukarraman Para Bapak dan Ibu Wabil khusus yang sama-sama kita hormati kita muliakan Ibu Kepala Sepolah Seman Sembilan Tambun Selatan yaitu yang terhormat Ibu Hajah Winiarti Kurniawati MPD kita doakan panjang umur sehat walafiyah diberikan kekuatan dalam membimbing anak-anak semua amin ya Rabbah yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana Prasarana Kemudian juga Komite Sekolah para guru-guru para guru-guru para bapak ibu guru semuanya kita doakan agar guru-guru kita yang hadir disini Allah kasih panjang umur sehat sehat bermanfaat untuk banyak orang terkhusus yang sangat saya banggakan seluruh siswa dan siswi SMA Negeri Sembilan Tambun Selatan Pokoknya yang hadir semua saya doakan biar jadi orang sukses orang berhasil ilmunya manfaat amin ya Rabbah alamin para hadirin dan hadir sekalian saya mohon tenang ya karena kalau kamu berisi itu masuk youtube yang maluk SMA jantar ya tenang dengerin saya akan kasih nanti hadiah dari saya ya ada doorpress dari saya pokoknya simak nanti saya kasih pertanyaan sebelum saya panjang lebar hadiah pertama saya persembahkan untuk ibu kepala sekolah pertama ya ini mail bukunya nah gue mohon diterima bu ya ini alhamdulillah ibu buku saya saya tulis saat covid ya dan insyaallah akan terbit di bulan oktober ini yang ketiga mohon doanya judulnya jodulnya jodulnya gampang ya mana dokumentasi ini hamba yang beruntung di dunia dan akhirat jadi kalau pengen beruntung dunia beruntung di akhirat baca buku dan buat anak-anak yang nanti saya kasih pertanyaan bisa jawab hadiahnya sama siap-siap ok makasih ibu ok sima ya para anak-anak para anak-anak sekalian saya bicara disini 3D 3D kunci sukses dunia akhirat pengen sukses dunia pengen sukses akhirat 3D D 3D ya D yang pertama D yang pertama apa D yang pertama deketin Allah bukan bukan doa ya deketin Allah takarruf ilallah jadi siapapun orangnya kalau pengen sukses pengen berhasil pengen Allah cinta pengen Allah sayang pengen diampuni dosanya deketin Allah gampang tuh ya siapa yang deket dengan Allah apapun permintaannya akan Allah ijabah dengan apa caranya sholah ya kata Allah dalam hadis kursinya matakarrabah ilayya al-mutakarribun di misli ada imafaratu ya tidak ada hambaku yang paling deket denganku kecuali apa yang telah aku wajibkan jadi kalau kita mengerjakan yang wajib-wajib berarti itu kedekatan kita dengan Allah sholat lima waktunya beres gak pernah ompong gak pernah bolong so apa puasa ramadhonnya beres gak punya utang gak ada yang bolong kalau kita melakukan yang wajib kepada Allah maka itu tanda deket Allah dengan kita pengen Allah deket sama kita jangan tinggalin yang wajib ya sholat lima waktu sholat lima waktu dalam satu riwayat diibaratkan seperti depan rumah kita ada sungai yang mengalir airnya jernih jernih putih bersih kemudian kamu mandi di air yang bersih itu setiap hari lima kali kotor gak badannya gak gak akan kotor itu sholat jadi kalau kita sholat setiap hari lima kali sama seperti kita mandi dengan air yang bersih sehari lima kali mandi maka orang itu bersih sholat subuh dia akan menghapus dosa dari isya ke subuh dari isya ke subuh ada gak dosa yang kita lakukan ada datang sholat subuh membersihkan dosa itu sholat subuh ke sholat zuhur dari subuh ke zuhur ada gak dosa yang kita lakukan dengan sholat zuhur dosa subuh ke zuhur dihapus dengan sholat zuhur dari sholat zuhur ke asar ada gak dosa yang kita lakukan maka dengan datangnya sholat asar menghapus dosa dari zuhur ke asar dari asar ke magrib ada gak dosa yang kita lakukan maka dengan datangnya sholat magrib menghapus dosa dari asar ke magrib tuh bagaimana dengan orang yang tidak sholat maka tiap hari dosanya tidak terhapus bagaimana dengan orang yang tadi tidak sholat subuh ada gak yang hari ini gak sholat subuh masya Allah tuh nunjuk nunjuk depan gak sholat subuh buru-buru ganti ya kenapa karena kalau hari ini anak-anak tidak ada yang sholat subuh berarti dosa dari malam ke subuh belum dihapus nah uzuk bilang jangan pernah tinggalkan sholat ya kalau anda berani tinggalkan sholat berarti berani tinggalkan Allah kalau sudah berani tinggalkan Allah jangan pernah harap apa yang kamu minta Allah kasih ya jadi kalau pengen sukses tapi jauh sama Allah gak akan pernah Allah kasih kalau pengen berhasil tapi Allah ditinggalkan jangan pernah berharap apa yang kita cita-citakan Allah bukain jalan maka kunci Allah dekat sama kita kita dekat sama Allah dimana yang lima waktu ya hari ini maulid orang yang paling benar kita peringati idola terbaik umat Islam hanya Rasulullah jangan pernah salah mengidolakan orang nih anak-anak zaman sekarang idolanya sama seseorang berlebihan ya idola sama selebritis berlebihan idola sama pemain bola berlebihan idola sama tokoh tokoh berlebihan jangan hanya satu idola kita yang berlebih yaitu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wassalam kenapa karena orang yang kita idolakan adalah orang yang tidak pernah salah kalau kamu idola selebritis banyak gak salahnya kalau kamu idola sama pemain bola banyak gak salahnya kalau kamu idola sama tokoh banyak gak salahnya tapi kalau idola sama nabi muhammad tidak pernah salah rasulullah orang yang tidak pernah berbuat dosa rasulullah orang yang selalu benar makanya nih anak-anak saya pesen ya pengen gak jadi orang benar nih motoknya kenur ali pahlawan nasional bekasi kenal kenur ali pernah datang gak ziarah ke makam kenur ali apa moto beliau jadi santri jadi siswa jadi anak murid jadi orang yang benar satu itu benar benar itu berakhlak ya yang kedua jadi pinter benar baru pinter jangan kamu cari pinter dulu tapi kamu jadikan diri kamu benar dulu benar baru pinter tidak semua orang yang pinter benar yang ketiga terampil punya kebisaan apalagi nanti kamu hidup di 5 tahun di 10 tahun yang akan datang harus punya akhlak yang benar seperti rasulullah harus pinter makanya disuruh belajar orang belajar itu niatnya apa ridallah cari ridallah yang kedua niatnya apa izalatul jahli harus pinter buang kebodohan kalau kamu bodoh maka kamu akan gampang dibohongi orang maka orang belajar niatnya izalatul jahli membuang kebodohan harus jadi orang pinter ya tuh satu kalau pengen dekat sama Allah kuncinya yang wajib jangan ditinggalkan tapi kalau pengen mendatangkan cinta Allah ya cinta Allah lakukan apa yang sunnah sunnah jadi kalau yang wajib mendekatkan diri kita kepada Allah kalau yang sunnah mendatangkan cinta Allah kepada kita ini boroh-boroh ngerjain yang sunnah yang wajib aja ditinggal kalau yang sunnah sunnah kalian tidak tinggalkan maka akan datang cinta Allah kepada kita ini saya tanya siap-siap saya mau kasih hadiah kamu kenal sholat sunnah kobliyah bakdiyah kobliyah bakdiyah sebelum dan sesudah yang wajib fungsinya buat apa buat nambel kekurangan yang wajib kalau kita sholat yang wajib ada yang kurang ditambel dengan kobliyah dan bakdiyah 12 rokaat setiap hari kobliyah dan bakdiyah yang muakkan yang sangat dianjurkan coba 12 rokaat itu sholat bakdiyah kobliyah mana aja saya ulangi sholat bakdiyah kobliyah atau sholat rohatib yang muakkan ada 12 rokaat itu mana aja yang putri boleh jawab yang putra juga boleh ada yang bisa jawab mikrofonnya panitia mana yang bisa jawab ayo 12 rokaat rohatib kobliyah bakdiyah itu kalau dilakukan pahalanya spektakuler ayo mana yang bisa jawab yang perempuan boleh tunjuk tangan maju maju mikrofonnya panitia ada mikrofon noel sini mana yang perempuan yang perempuan mana mikrofonnya ada yang jawab ada sini mana yang perempuan ayo durasi maju ke depan durasi durasi nih yang depan nih yang depan nih depan silahkan ayo dapat hadiah dari saya mana siapa yang bisa jawab perempuan perempuan ayo jangan main tunjuk yang bisa mana ada yang bisa sini 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 ayo oke kamu dikasih hadiah gak mau sini oke siap sebutin yang 12 rokaat kobliya dan bakdiyah sebanyak 12 rokaat kobliya subuh oke dua juhur juhurnya berapa empat empat berapa berarti enam terus mbakdiyah mbakdiyah apa kobliya sebut sesudah apa sebelum ada lagi ada lagi yang bisa ada lagi yang bisa 12 rokaat kobliya dan bakdiyah yang muakad itu dimana aja ayo maju maju cepat ini durasi ayo oke ini dapat hadian dari saya oke silahkan duduk siap subuh 2 kobliya juhur empat rokaat kobliya juhur empat rokaat enam asal kobliya empat rokaat no no ada perempuan ada oh ada perempuan ayo cepat mikrofonnya aja kesona gak apa-apa kasih mikrofonnya ayo cepat durasi durasi ini jangan sampai diambil mau gurunya gurunya siap gurunya siap silahkan ayo sebut dua kobliya subuh empat kobliya juhur enam dua badiyah zuhur delapan dua badiyah matib iya sepuluh seratus siap sini maju 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 insyaallah ini anak laki ini berarti belum pernah ngerjain yang dua belas rokaat ini sini 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 maju sini maju ayo cepat durasi durasi tenang tenang masih ada kuisnya nah siapa namanya putri dari sini dari 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 kampungnya tinggalnya kamu tinggal di mana kamu saya tanya mau saya kasih buku apa saya kasih duit dibebas buku apa duit buku apa duit 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 maunya duit oke siap gak apa-apa saya udah siapkan 50 ribu masya Allah dia gak mau buku bu maunya duit yaudah oke makasih ya soalnya nanti pengen beli seblak dia habis ini pulang gak mau dikasih buku oke itu satu day yang pertama takarruq ilallah dekatkan diri kepada Allah kalau pengen sukses day yang kedua ya tenang tenang ya day yang kedua dekatkan Nabi takarruq ilan Nabi dekatkan diri kepada Nabi karena kalau kita dekat sama Nabi ikutin cara Nabi pasti selamat orang kalau ngikutin Nabi gak ada yang kagak selamat semuanya sukses kata Allah kul inkuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhbibkum Allah kalau kamu benar-benar cinta kepada Allah ikuti Nabi ikuti Nabi patabi'uni yuhbibkum Allah akan datang cinta Allah kepada kamu kamu ikuti Nabi ini saya tanya punya gak dosa banyak apa banyak cara menghapus dosa ikuti Nabi akan turun ampunan Allah ya dengan apa satu mengikuti sunnah-sunnahnya yang kedua banyak-banyak bersolawat kepadanya siapa orang yang paling banyak siapa yang paling banyak bersolawat kepada aku maka dialah yang paling dekat denganku kedudukannya pada hari kiamat terutama hari ini hari apa hari jumat amalan yang disuruh oleh Nabi aksiru alaya sholatan fikulli yaumi jumu'ati banyak-banyak lah kalian bersolawat kepadaku pada tiap hari jumat karena kata Nabi siapa diantara umatku yang banyak bersolawat pada hari jumat maka sholawat itu dihadapkan kepadaku maka Alhamdulillah hari ini maulidnya hari jumat kita bersolawat bersama sholawat yang kita baca kisah maulid yang kita baca hari ini dihadapkan dihantarkan sampai ke depan Rasulullah kalau pengen dikenali Nabi maka banyak-banyak ber semangat yang pengen dikenali Nabi Nabi datang hari ini Nabi kenal sama kita banyak-banyak bersolawat kepadanya saya tanya sholawat perintah Nabi apa perintah Allah saya tanya yang tegas sholawat perintah Nabi apa perintah Allah coba yang bilang perintah Allah tunjuk tangan jangan ragu yang Nabi suruh perintah sholawat perintah Nabi tunjuk tangan Allah kagak Nabi kagak berarti kurang gentle salawat perintah Allah salawat juga perintah Nabi kalau Allah sudah perintah berarti perintah itu sangat penting ingat catat setiap perintah Allah itu penting kalau penting pahalanya besar ingat kalau penting pahalanya besar kalau pahalanya besar maka semua doa-doa itu akan cepat dikabul Allah kamu saya tanya punya doa gak sering berdoa gak pernahkah ada doa kamu cepat Allah kabul kalau pengen doanya cepat dikabul Allah serta kan nama Nabi dalam doa kamu kalau lagi sholat ada gak sholawat dalam at-tahiyat at-tahiyat dihujungnya Allahumma sholli ala sayyidina muhammad wa ala ahli sayyidina muhammad orang yang sholat kagak bersolawat maka sholatnya gak sah saya mau kasih quiz lagi surah apa dan ayat berapa perintah sholawat ayo karena sudah dibaca sholat allahu ala surah apa dan ayat berapa ayo cepat durasi yang perempuan yang perempuan oke maju maju dua dua maju boleh ayo cepat jangan lama lama sebutin perintah sholawat dari al-quran surah apa dan ayat berapa al-ahzab lima coba sebut sebut ada yang bisa ada yang bisa sempurna mana tadi nunjuk belakang ini kamu coba surah apa dan ayat berapa sebutin yang mau kita kasih hadiah yang ini apa yang ini masyaallah luar biasa berarti anda hamba yang beruntung oke mau dipotok mana foto oke masyaallah iya gapapa satu lagi foto siap oke ya ya oke sukses masih ada gak masih ada apa apa lagi masih ada satu lagi tenang ya baik itu yang kedua deketin nabi orang yang deket dengan nabi kata nabi orang itu pasti gak akan pernah tersesat setelah aku tinggalkan nabi ketika meninggal dunia meninggalkan dua hal satu meninggalkan al-quran yang kedua meninggalkan sunnah sunnah nabi orang yang hidupnya selalu bersama al-quran maka al-quran itu akan datang pada hari kiamat untuk memberikan syafaat baca al-quran tiap hari baca al-quran tiap hari berarti kalau gak baca ini al-quran tidak datang sama orang itu tidak memberikan syafaat ya Allahumma terima kasih Wa'alimna Wa'arizukna tilawatahum Wa'arizukna tilawatahum Wa'arizukna tilawatahum Wa'arizukna tilawatahum Itu kalau kamu mau tahu tuh Makna dari doa itu Masya Allah Ini yang saya kasih doa Tadi ibu kepala saya minta doa Kamu catat ya Kamu amalin Dan doa ini Kamu baca boleh setiap hari Setiap saat Setiap abis sholat Kalau nabi bacanya setiap abis sholat subuh Allahumma inni as'aluka Ilman nafi'ah Wa'arizukun toyibah Wa'amalan mutakab Itu udah pintar semua Sekali lagi ya Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah Wa'arizukun toyibah Wa'amalan Ini doa Dibaca nabi setiap abis sholat subuh Kalau kita makan setiap saat Kenapa? Yang pertama Ya Allah berikan saya ilmu manfaat Sebanyak apapun kamu Dapat ilmu dari guru-guru kamu Lulus SMA Lulus S1 Lulus S2 Lulus S3 Kalau ilmunya gak manfaat Gak ada gunanya Itu titel panjang Maka yang paling penting Bagaimana ilmu yang kita cari Itu menjadi ilmu manfaat Ya Yang kedua Al ilmu khairun minal mal Ini pesan dari Imam Ali Ilmu itu lebih baik dari harta Wal ilmu yahrusuka Ilmu itu yang akan menjaga kamu Jadi kalau pengen hidup kamu dijaga Maka miliki ilmu yang manfaat Dijaga secara materi Dijaga di dunia Dijaga juga di akhirat Maka miliki ilmu yang bermanfaat Tapi jangan salah Kata nabi apa? Yang kedua Rizkon toyibah Ilmu yang bermanfaat Kalau selama mencari ilmu Perutnya Perutnya Diisi dengan ilmu Apa? Rezeki yang halal Coba-coba Kamu belajar Rezekinya tidak halal Sering nyolong Sering ambil barang orang Ada disini? Ada? Ada? Nah Ya Jangan salah Coba dengerin Hadis ini Dengerin Dengerin Doa ini Yang pertama Kita minta ilmu manfaat Sarat ilmu manfaat Runtutan yang kedua Rizkon toyibah Orang pengen ilmunya manfaat Perutnya Perutnya Diisi dari yang halal Jajan ambil bala-bala Tiga Makanya tiga Bayarnya Atuh Halal apa haram? Haram Manfaat tidak ilmunya? Jauh Jauh Ya Saya tanya Merokok halal Halal apa haram? Yang bilang halal Nunjuk Belakang Bu Ya Yang bilang haram Nunjuk Ya Berarti yang tidak Nunjuk Halam Berarti halam ya Halal tidak Haram tidak Halam ya Jadi merokok itu Bagian dari Yang diharamkan Kalau kamu belajar Mengkonsumsi Masuk ke dalam perut Ada yang haram Jauh sama manfaat Ya Runtutan yang ketiga Apa? Amalan mutakobbala Udah belajarnya lelah Belajarnya capek Perut kita Kita jaga Dari hal-hal yang haram Jangan lupa Minta sama Allah Takabbal minna Doa'ana Ya Allah Terima Amal-amal kami Terima Doa-doa kami Tuh Itu Deh yang kedua Deh yang ketiga Yang terakhir Deketin Temen Yang soleh Jadi berteman Harus temen yang baik Ya Jangan sekali-kali Temennya Amat temen yang buruk Kata Imam Hasan Al-Basri Kata Imam Hasan Al-Basri Istaksiru Minal Asdiqai Perbanyaklah Berteman Sama orang-orang Baik Berteman Sama orang-orang Soleh Berteman Sama orang-orang Yang beriman Fa'inna Likulli Mu'minin Syafa'atan Yawmal Kiyamah Karena Temen Orang Yang beriman Itu akan Memberikan Syafa'at Pada hari Kiamat Kelak Tuh Ya Jadi Kalau Pengen Temen Ini Memberikan Syafa'at Maka Carilah Temen Yang baik Nanti Nanti Di Padang Mahsyar Di Akhirat Kita Akan Dikumpulkan Sama Orang Yang Kita Cintai Ya Sama Orang Yang Kita Cintai Kalau Kita Cinta Sama Temen Yang Soleh Maka Nanti Kita Dikumpulkan Sama Orang-orang Soleh Kalau Kita Temennya Orang-orang Buruk Maka Nanti Di akhirat Kita Akan Dikumpulkan Dengan Teman-teman Yang Buruk Halo Halo Saya Mau Tanya nih Nabi Dan Rasul Ada Berapa Yang Perlu Kita Katahui Berapa 25 Nabi Yang Pertama Siapa Nabi Kedua Nabi Ketiga Nabi Keempat Nabi Kesepuluh Nabi Tau Nabi Kesepuluh Ya Terakhir Saya kasih Pertanyaan Nabi Dan Rasul Yang Wajib Kita Ketahui Ada 25 Disaring Oleh Allah Saripati Dari 25 Itu Menjadi 5 Yang Dikenal Dengan Ulul Azmi Siapakah Yang 5 Itu Ya Mikir Nah Sini Masya Allah Ini Anak-anak Ibu Purniyati Masya Pinter Pinter Ini Ya Siapa Nama Kamu Dari Mana Asal Kamu Dari Kampung Buaran Kampung Buaran Ada Lima Nabi Ulul Azmi Sebutkan Nuh Nuh Ibrahim Musa Musa Isa Isha Muhammad Aman Tanpa Mengurangi Nilai Dari Lima Ini Kamu Ceritakan Satu Aja Kisah Dari Lima Nabi Satu Aja Tapi Nggak Ngurangi Nilai Satu Aja Terserah Mono Mo Isha Tentang Keutaman Di Antara Ayo Nabi 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 Musa Apa Nabi Musa Di Oleh Fir'aun Di Laut Merah Dengan Apa Belahnya Dengan Tongkatnya Masya Allah Sini Hadianya Masya Allah Luar Biasa Luar Biasa Selamat Ya Mana Dokumentasi Selamat Ya Mudah-mudahan Berkah Oke Lima Nabi Yang disebut Dengan Ulul Azmi Nabi Ibrahim Disebut Ambul Ambiya Nabi Ibrahim Kelebihannya Beliau Tidak Akan Makan Kalau Nggak Ngundang Tamu Jadi Beliau Tiap Hari Kalau Makan Bersama Tamu Kelebihan Nabi Ibrahim Ada Dalam Diri Nabi Muhammad Makanya Nabi Muhammad Disebut Apa Lakod Kana Lagum Fi Rasul Lillahi Uswatun Hassan Contoh Contoh Paling Sempurna Idola Yang Terbaik Itu Ada Pada Diri Nabi Muhammad Terakhir Mari Sama-sama Kita Tutup Biar Nabi Kenal Amat Kita Biar Kita Dikenali Nabi Biar Kita Termasuk Orang-orang Yang Mendapatkan Syafaat Nabi Yaumil Kiyamah Kita Tutup Dengan Sama-sama Bersolawat Narya Bisa Solat Narya Allahumma Salli Solatan Amin Atamu Salli Salaman Taman Ala Sayyidina Tuhan Madin Nillahi Salli Tan Haluk Bihil Uqadu Bihil Kurabu Wantu Qadam Bihil Hawa Iju Bihil Ragaibu Wahusnul Khatibin Bihil Yuskaz Kudum Halu Bi Wajir Karim Wa Ala Alihi Fikun Fikun Liram Hati Wa Nafasin Wa Nafasin Di Adadi Bihil Kud Lima Kud Bihil Saya kasih amalan Buat kamu Pengen Gampang Segala urusan Pengen Gampang Segala urusan Baca Solawat Nariya Setiap Abis Solat Lima Waktu Sebelas Kali Cita-cita Kamu Pengen Terujud Allah Bukain Jalan Kesulitan Kita Allah Permuda Baca Apa Solawat Nariya Setiap Hari Abis Solat Lima Waktu Berapa Sebelas Kali Mari Sama-sama Kita angkat Kedua Tangan Kita Kita Berdoa Alah Dini Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Rahmanirrahim Malik Yawmiddin Iyakan Abu Dua Iyakan Asta'in Udina Saratal Mustaqim Saratal Ladin Anamta Alayhim Al-Makdubi Alayhim Al-Alam Dhalil Amin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammad Wa Ala Al-Ali Sayyidina Muhammad Allahumma Magfirlana Zunubana Wali Walidayna Warhamhumma Kama Rabbayana Sagira Walijamil Muslimin Al-Muslimat Wal-Minina Wal-Mu'minat Al-Akhya'i Minhum Wal-Amwal Allahumma Ja'al Jam'ana Hada Jam'an Marhumah Watafaruq Na Min Ba'adihi Tafarruqan Ma'sumah Allahumma Inna Nas'aluk Ilman Nafi'ah Warizkan Tayyibah Warizkan Wasi'ah Wa'amalan Mutakabbala Rabbi Habli Minas Salihin Rabbi Habli Minas Salihin Rabbi Habli Minas Salihin Rabbana Takabbal Minna Inna Kanta Tassab Al-Alim Watub Alayna Inna Kanta Tawab Rahim Rabbana Atina Fit Dunya Hasanah Wafil Akhirati Hasanah Wakina Adab Al-Nar Wassalamuala Sayyidina Muhammad Wa'ala Al-Ali Sayyidina Muhammad Walhamdulillahi Rabbin Terima kasih Dan mohon maaf Adan Allah Yaquman Ma'in Sumas Salamualaikum Warahmatullahi 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 Warahmatullahi